2 dari 4 orang ini adalah pelaku pemerkosaan terhadap seorang janda pada tanggal 17 Februari di wilayah Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Bahkan pelaku yang berinisial JB terpaksa ditembak di bagian kaki oleh petugas Satras Krim Polresta Bandung karena mencoba kabur saat hendak ditangkap. Selain menangkap 2 orang pelaku pemerkosaan, petugas kepolisian juga menangkap 2 orang lainnya yang melakukan aksi pencurian terhadap harta benda korban. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Kuncoroh Wibowo, pertemuan korban dan para pelaku di sebuah tempat karaoke. Setelah karaoke korban dituduh mencuri telpon genggam milik salah seorang pelaku, sehingga para pelaku membawa korban ke kebun teh di wilayah Ranca Bali. Selain memperkosa 2 pelaku, sempat mengancam dan memukuli korban dengan senjata airsoft gun. Korban bersama dengan temannya, inisial R, untuk karaoke bersama dengan mantan suaminya R dan teman-temannya dengan total laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang. Kemudian karena ada handphone milik saudari R ini hilang atau terselit, sehingga kedua pelaku mengajak si korban untuk mencari handphone di luar daripada room karaoke. Pada saat sampai di luar, karena kondisi mabuk, motornya terjatuh, kemudian dibawa sama tersangka, kedua orang tersangka, inisial IS dengan JS, ke kebun teh, kemudian dilakukan perkosaan terhadap korban. Selain menangkap para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 senjata airsoft gun, telepon genggam, dan 3 unit kendaraan roda 2. Para pelaku terancam pasal 365 dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.